kosmosi sendiri siap sih buat bersaing bersaing itu berputar gelar juara tahun ini Halo skoror jumpa lagi bersama kami dalam discord diskusi olahraga bareng Raisa dan juga Doni Zola kali ini kita sudah bersama anchor tim nas Indonesia yaitu Dewa Rizky wak sehat wak sehat wak gak cuma anchor gue ralat dia universal player itulah Dewa Rizky pemain multifungsi mungkin yang pertama adalah Don kita pengen tahu dulu nih apa sih sebenarnya yang membuat Dewa ke futsal apakah langsung ke futsal atau sempat main scrupula nggak pernah sih kalau futsal tuh mungkin dari kecil tapi kalau kecil tuh yang main di lapangan biasa gitu ya kalau Maghrib Azen pulang ya gitu tapi kalau lebih intinya SSD SD kelas lima tuh karena ke kelas Dewa di SD SD di SD 11 Cetimulia tuh nah itu futsalnya dilukung sama sekolah karena RSDB itu ada tuh namanya sekolah besar bertaraf rasional Oh iya iya nah itu ya terus itu diikutin turnamen di di Ciamis apa nggak salah SD itu turnamen di Ciamis iya tuh bahwa kelas lima tuh dewa ikut Alhamdulillah main di sana juara nah rata dewa lah ini olahraga dewa senang juga nih apa jalanin ya ya udah akhirnya pas lima pas enam lalu terus ikut ekskul sampai SMP 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 di SMP empat tamu selatan SMP negeri empat tamu selatan di SMP tuh udah tuh futsal aja tuh dewa ikut ekskul futsal sama Mas Kibra oke tinggi ya kalau Mas Kibra kan tinggi kan ya bener cuman karena waktunya selalu bentrok dewa akhirnya pilih futsal tuh nah ya udah deh ikut ekskul futsal di SMP empat ada prestasi di SMP banyak kalian jelas karena juara-juara terus ya ya alhamdulillah karena SMP dewa ya bisa dibilang banyak pemain-pemain bagus juga Oh ada yang nembus tim tim Liga Pro belum belum ada Porda Porda ada 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 satu dua orang lah Wah lu kan pernah dilatih sama pelatih lokal dan juga pelatih asing apa sih yang ngebedain pelatih pelatih lokal sama pelatih asing ya perbedaannya paling lebih detail aja sih lebih detail karena kan apalagi kayak coach Ken Jepang Jepang kan kiblatnya Asia Alvaro dari Spanyol ya kita tahu sendiri lah Spanyol gimana putalnya nah ya itu sih perbedaannya paling apa yang paling lo petik ya dari kedua pelatih itu selama dilatih sama mereka ya tentang disiplin tentang taktik taktik individual taktik tim kan banyak kalau pelatih asing tuh banyak strateginya pelatih Indonesia juga banyak cuman pelatih asing lebih lebih banyak gitu sih ya karena memang secara knowledge pengetahuan memang setelah ada pelatih asing memang Indonesia jauh lebih berkembang ya apalagi pas ada coach Ken Jepang itu lebih lebih gila lebih gila lebih gila kan ada Rizky Xavier ada Firman temen-temen lu paketan lu nih yang tadinya bermain barang lu di musim lalu sekarang pindah ke BTS itu apa yang lo rasain atau iya kalau apa sih yang membuat lu tidak ikut mereka pasti tawaran ada juga dong banyak lah dari tem tim besar lah yang untuk musim depan gitu kenapa lu memilih bertahan di Cosmo ya Cosmo udah Dewa anggap tuh udah jadi keluarga kedua setelah di rumah Dewa karena ya disitu Dewa kenal juga kan temen-temennya ya disitu ya keluarganya sangat sangat erat banget terus ya pelatihnya juga enak butuh-butuh Dewa juga kan apa perbutuh sih kayak ya lo masih lo masih dibutuhkan juga mereka kan artinya kan lu kan kalau nggak dibutuhin ya lo pasti bisa aja milih tempat lain jadi lu masih akan bertahan di Cosmo selama lo dibutuhkan iya selama dibutuhkan ya Dewa pasti bertahan di Cosmo karena Cosmo udah Dewa ya keluarga kedua lah sebesar apapun tawarannya kalau lokal ya kecuali tawaran luar negeri luar negeri kalau luar negeri baru lo mungkin ini ya bisa lah bisa ngomong baik-baik sama iya sama owner pasti dilepas juga karena kan buat karir buat Dewa juga pastinya Oke ini sih yang menarik loyalitas ini yang jarang itu yang jarang tapi bukan berarti yang mereka yang nggak loyal itu ya betul betul-betul itu pilihan profesional profesional terus pilihan juga kan ya tinggal tinggal Dewa aja sih bener sama Regun Ray Jagunawan dari biasanya sama Robby juga kan sama Robby Apip udah naik gaji dari tahun lalu ke sekarang ya Alhamdulillah ya itu yang paling penting ya dong oh masa pertahan nggak dihargai benar-benar itu dia artinya antara pemain dan klub dan juga pelatih juga sinkron ya sebenarnya Wah kalau ngeliat persaingan musim ini ya Pak ngeliatnya gimana apakah masih sama seperti musim lalu dan gimana Cosmo apakah masih optimistis bisa berada atau bahkan juara apa klub yang yang menurut lu bakal 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 kuat banget lah untuk dilawan ya kalau Cosmo sendiri Cosmo sendiri siap sih buat bersaing bersaing itu berputar kelar juara tahun ini karena ya dengan komposisi yang ada ya Insya Allah siap tahun lalu tiga ya terus kalau ya persaingan tahun ini lebih seru sih karena kemungkinan banyak pemain asing nggak cuma satu dua klub mungkin sampai empat lima malah Cosmo yang nggak pakai pemain asing ya putaran pertama ya udah siap dengan itu ya dengan konsep itu ya dengan konsep pemain itu kemungkinan nggak pakai tapi nggak tahu juga sih pelatih kan belum mulai last minute nggak ada yang tahu kan iya betul tapi Cosmo selalu siap apapun kondisinya karena emang secara materi pemain sebenarnya walaupun mereka kehilangan pemain-pemain muda kayak Rizky Savier Firman lalu juga Fahid karena cedera sebetulnya yang datang juga bukan kaleng-kaleng iyalah ada Abdurrahman Nowawi tim nasional Ikrimah pernah juara sama Black Steel lalu ada dua pivot senior yang dimiliki timnas yang sempat main di BTS proses adaptasinya ini nggak cepet mereka yang pemain baru cepet cepet ya karena emang anak Jakarta kebanyakan ya kayak soalnya udah ya udah di luar di luar Cosmo kemarin udah kenal sama satu sama lain jadi yang main di ini ya di mana Banjarmasin nih Oh iya di Banjarmasin pake nama tim lain pake nama tim lain gitu tuh Dewa Porda jadi mereka tuh udah udah main bareng jadi satu turnamen Piala Gubernur Kalimantan Selatan Nah itu Paman Birin itu Cosmo tuh diambil satu tim sama salah satu klok Wah eh pasti punya pemain di dolar dong dan sekarang dilatih sama legend tim nasional bisa dibilang Dini Andoyo Legendahid Dewa ngelatihnya gimana dilatih sama legend gitu terus apa sih yang dilihat dari sosok pelatih sekarang Dini Andoyo kalau menurut Dewa? Ya Dewa juga seneng sih berbanyi Cosmo karena pelatihnya legend juga kan jadi saksi hidup juga kan Iya dia pernah tim nas ya pernah juara juga 2010 jua AFF juara Terus Dewa dilatih ya Dewa seneng sih bangga juga sih Kalau pemain idolanya Dewa sendiri siapa sih sebenarnya kalau boleh tahu Kalau lokal? Pemain idola sebenarnya Dewa idolanya diri Dewa sendiri sih Ini yang gua suka nih bagus nih Gokil juga coba banget gua gak kepikiran Gak kepikiran lu ya Gua kira lo idolanya Bang Emeng Bang Emeng kan pemain bagus itu Soalnya Dewa apa ya kalau kan Dewa naik turun Dewa aja cuma diri Dewa sendiri yang tahu Jadi Dewa ya udah Dewa idolin diri Dewa sendiri kalau Dewa bagus itu Dewa seneng gitu Ini don jawabannya kenapa dia gak pernah takut lawan siapapun Ini karena dia percaya dengan diri Dewa Satu dia juga gak pernah takut lawan sih Iya bener Dan dia juga siap mau dipasangin sama siapapun Hmm Jadi kayak Ya sebenarnya gini kan Kadang-kadang ada pemain yang baper Wah kalau temen-temen gua pergi gua gimana nih Gini-gini Itu pasti ada Tingkat kenyamanan segala macem Artinya Ya bagus sih kalau misalnya lo punya Sebenarnya sih kayak hati batu juga ya Batu juga kayak gitu kan Kadang-kadang akhirnya lo gak punya Ya udah gue main untuk diri gue dan untuk tim gue Toh gue bagus gue seneng Gak bagus ya gue up lagi segala macem Dan lingkungan dia menunjang untuk itu Artinya keluarga lalu tim juga Iya Pengen main ke luar negeri gak wak? Pengen banget lah Kemana wak? Thailand? Ya kalau bisa ke Spanyol Spanyol lah Oh tapi udah pernah ada yang nawar gak? Maksudnya setelah kemarin AFCU 20 Kemudian timnas piala AFF itu pasti ada nawar gak? Ada Cuman Gak jadi gitu Oh Jepang Ke Thailand Thailand ada Oh iya Kemarin kan ada beberapa pemain juga yang ke Thailand dulu kan? Iya Di segala macem kan? Si Sunny Brian Apakah sama kemarin itu juga? Gak beda Ya itu kan Hami kan yang mengarahkan kesana Oh oke Kalau mungkin dia bisa Ini Black Pearl Amin amin Iya Karena kan ada beberapa klub Thailand yang notabene sekarang udah mulai Mengikis Apa namanya? Dominasi si Conburi Bahkan juaranya sekarang Thai Port Oh Thai Port juara Iya Juaranya Thai Port Thai Port itu ibaratnya Pelindo Makanya kalo misalnya antar Port ketemu Pelindo sama Thai Port tuh ya udah finalnya mereka Mereka seperti itu Tapi kalo ya kan ngeliat pengalaman BBS Terus siapa lagi yang Ya Anton pernah Anton Ya walaupun mainnya di Liga Malaysia Di Liga Malaysia Ini kalo Itu gak ada takut buat adaptasi Memang pengen Ini juga ya cepat kesana Lu bahasa ingin itu bagus gak sih? Ya dikit-dikit lah Bisa-bisa ya Nah itu dia Karena gini kadang-kadang Dulu waktu gua Kan gua kan salah satu orang yang bawa BBS ke Cina Tapi gua ngerasa kayak BBS itu udah bahasa Tarsan gitu Tapi emang keberanian dia yang membuat dia jadi sekarang Betul Dan dewa jauh lebih muda kalo misalnya dia mau berangkat kayaknya Gua bisa lah Liga-liga Eropa, Liga Italia emang gua bisa Agen siap Agen siap Hei lo udah mau tarah tangan Enggak gua agensi Yang penting anaknya mau dulu Karena gini Is Masalah terbesar pemain Indonesia itu mental Bisa gak? Berani gak lu? Orang tua lu Ntar aduh jangan Ntar anak saya kangen sama anak saya segala macem Bener itu banyak Iya bener bener Dan biasanya di Indonesia udah gaji jaman udah deh gue segitu aja Iya 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 Sebenernya banyak pemain-pemain Indonesia layak main di luar negeri Iya Tapi siap woy main di luar negeri Insya Allah siap kalo ada tawaran Karena emang menurut gua Salah satu yang layak main di luar negeri ya Dia, Arisky Xavier Karena itu mainnya bisa universal player Iya 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 Pertanian paling berkesan yang Deo dapatkan di level international Lawan siapa bang? Bang entah ilang Pas AFF tuh final tuh Kemaren Iya gak kalah do final T Itu padahal udah deket lagi ya Itu paling berkesan tuh Lu bisa gak ceritain suasana waktu itu terus Segeregetan apa lu sebagai pemain waktu final kemarin? Segereget banget bang Tunggu udah tinggal 2 menit lagi 2 menit kurang malah Satu menit Satu menit kan iya Iya Udah seneng kan udah semangat-semangat Terus tiba-tiba kan Ya Sedih tapi kan masih tetep berlanjut extra time Jadi yaudah Kerja lagi Kerja lagi semangat lagi Walaupun sebenernya powerplay mereka bagus juga ya Ya Muri ya Maksudnya cepet banget gitu Cepet banget Gitu lu Gue yang sangat ngulik powerplay dari dulu Gue ngeliat Anjir di Thailand Luar biasa Tapi satu hal gue mau tanya Pada saat Kita main powerplay Kita menghadapi Jepang Oh iya iya Waktu di U20 AFF AFC Oh yang kemarin ya Yang kita kalah Yang kita kalah sama Jepang Yang kita masuk ke babak 8 besar Iya Dia pake Tim nasional tuh pake clockwise tuh Oh iyalah Paham ya Ya maksudnya yang bergerak semua Gitu-gitu Gitu Kok hasil jadi yang client Iya dia Dia pas di latihan dia kasih strategi itu Berapa lama ngelatihnya Wak? Dia kan Kita tesnya itu sebulan kayaknya Iya Sebulan Enggak ngelatih powerplaynya? Berapa lama ya Cuma berapa sesi aja sih Ada sesi tertentu Ada tiga kali latihan Lebih mungkin Itu dia Maksudnya Buat yang suka main powerplay jangan sembarangan Itu Itu Bagaimana pemain bergerak Kan itu kan kayak Arah jarum jam ya Ya betul Gue nyebutnya clockwise Powerplay Gue nyebutnya ya Karena kan setiap latihan beda-beda Beda-beda Sama-sama dewa Ya kita powerplay kita gak tembus-tembus ya Dan itu masih saat busnya muda Iya Sausnya muda Dan dia udah ngerti bagaimana cara bermain powerplay Oke oke Luan biasa Dia yang diusia semuda ini sudah mendapatkan segalanya lah bisa dibilang Ya hampir lah Kecuali juara masih belum lah ya Juara Liga sama juara IMF Belum Ya itu maksudnya Itu yang masih belum lah ya Tapi secara materi lo Semoga tercapai lah Sekarang kan semakin kesini Futsal semakin jadi industri kan Apalagi sekarang kayak ada Celebrity yang masuk di Futsal kan Jadi ya Mungkin setahun dua tahun lagi Futsal maka Bisa lebih dari sepak bola mungkin Jadi ya Prestasi ya Prestasi mah udah Kalau prestasi udah Kalau prestasi udah Kalau secara industri Iya lo yakin di sini Ya yakin Apalagi sekarang udah Ya banyak Ada Celebrity Celebrity yang masuk-masuk Ke Futsal Ke Futsal Ya jadi lebih Berkembang Jadi industri nya lagi Lebih maju gitu Dari sebelumnya Yakin Bisa sih Berarti lo udah gak butuh Tarkaman lagi pak Tapi lo gak main tarkam Pernah Pernah Tapi bukan yang nyari duit kan Mas soal itu sih Jadi ada Jaga kondisi aja lah ya Yang pemburu dollar Yang emang Sekitar jaga kondisi Itu istilah pemburu dollar Pemburu dollar itu Ada kan Yang Sabtu Minggu pokoknya Sabtu Minggu Lapangan bisa dua sampai tiga lapangan Yang sana dalemnya udah keringetan semua Mungkin dulu coach Dulu pas sebelum Sempet ya Sebelum naik pro Iya Pas SMA lah SMP SMA Tapi mah SMA nya dia bukan nyari duit itu Jatuhnya kan Nyari jam terbang kan Terbang Wajar lah Kalau SMA sih gue masih mikirnya Karena masih kenceng-kencengnya Lo diapain aja juga Main ya kan Lo main sehari 8 kali juga pasti Badan gak ada pegel-pegelnya itu mah Wah Wah orang yang paling berpengaruh Sama karir dewa Ya orang tua dewa sih Orang tua dewa sih Bokap main bola gak sih? Dia main bola juga sih Oh gitu? Dulu pemain bola? Dulu Pemain Jepang Itu berawal dari kakak dan orang tuanya Sebenernya emang Kalau dari kecil tuh Kalau emang Lu pengen anak lu jadi pemain bola ya Lu ajak main Ya udah tertanam lah dewa ya Walaupun akhirnya lahirnya ke futsal ya Iya lah dewa ke futsal Gak pengen ke sepak gue lah Kayak Sanjay ya? Enggak lah Karena Ya dewa Bisa-bisa sekarang tuh gara-gara futsal Jadi ya dewa harus Terus Consistency itu ya Tambah Apa pengetahuan dewa Tinggal badan ya wah Iya Strengthnya ya Walaupun lu di body masih kuat sih Cuma kan Lu kan hitungannya karena tinggi ya Jadi kurus gitu kan Nge-gym gak sih? Nge-gym Cosmo nge-gym sekarang Oh gitu? Hmm Cosmo Ya seminggu tiga kali Makan banyak gak? Banyak Iya soalnya kalo yang kurus kayak gini Gak bisa demuk Iya Kayak BBS Kayak April tuh Makan banyak Tapi ya gitu Hormon yang sakit Tapi orang tua emang tinggi? Orang tua tinggi Emang dari gennya udah seperti itu Bener-bener Berarti Yang berpengaruh orang tua Nah kalo misalnya Lu boleh milih Negara Tadi gue tertarik tuh untuk ini Negara yang lu mau Mau apa ya Mau lo lawan sekarang Iya Yang lu dalam waktu dekat nih Gue pengen banget nih Gue ngelawan lagi mungkin Itu negara mana? Ya Jepang sih Karena kemarin penasaran ya Eh penasaran kemarin Apalagi Kensuke udah disana ya Soalnya berapa detik lagi tuh Aduh Padahal bisa dapet gol ya Bisa dapet gol Itu gol malah udah Itu harusnya gol ya Iya gol Beda Iya ya periwitan itu ya Apa namanya? Periwitan Dato apa namanya? Bel-bel Itu waktu Sawuki Buang bola Pada marah gak sih? Enggak sih Enggak? Gak pada marah Cuman Kaget aja Lu akan melakukan hal yang sama gak? Kalo seandainya itu terjadi sama lu Ya bisa Bisa dibilang Bisa ngelakuin hal yang sama Karena itu jadi perdebatan Iya bener Jadi jadi perdebatan Dan itu rame Sawuki diserang habis-habisan itu Sama netizen goblok Hahaha Gue kesel banget soalnya Lu ngapain nyerang? Itu pilihan dia Pilihan dia bener Iya dan itu kan Tapi pelatih gak marah kan? Pelatih gak marah Karena Bang Adi bilang lu gak marah Pelatih ya Dukung malah Respek kan Iya Itu gak bisa terjadi Masalah lu tertinggal Kalo waktu AIS Yang di Jogja ya Yang di Jogja Itu kan kondisinya menang Kondisinya menang Lawan Korea ya Lawan Korea Oh iya Beda men Kalo menang lu buang Ya memang bagus Sportif juga Tapi kan Lu kalah Tiba-tiba lu buang 2-1 Dan lu peluang untuk nyetak goal saat itu 90% Karena belum jadi goal juga Karena masih ada goalkeeper kan Masih ada keeper Bicara timnas wak Lu kan salah satu pemain Yang diharapkan Bisa membuat Timnas Futsal Indonesia Ke Piala Dunia nih Kemarin sayangnya Ya gak masuk kesana ya Tapi emang bukan Bukan kesana sih Bukan tiket menuju Piala Dunia Iya makanya kemarin Maksud gua bukan tiket menuju Piala Dunia Piala Asia kemarin Nah Piala Asia tahun depan ya Eh sorry Sekarang mainnya kualifikasi Sekarang pake kualifikasi Jadi kayak Kualifikasi Piala Dunia Oh gak gak Bukan based on ASEAN lagi Bukan Oh udah berubah lagi Udah berubah lagi Kemarin baru Bukan 4 besar ASEAN lagi lo lolos Bukan 4 besar ASEAN lagi lo lolos Bukan 4 besar ASEAN lagi lo lolos ke Piala Dunia Bukan Tapi malah bagus Karena kita akan melawan Negara-negara yang notabene ya Belum pernah kita lawan Ini oke sih Lu optimis apa nanti bisa bawa Ya optimis sekali lah Karena kan Impian semua masyarakat Indonesia Yang mencinta futsal Itu bisa Indonesia bisa Piala Dunia Beban gak sih? Karena Lu bener-bener generasi lo ya Kalo yang gue liat ya Di futsal ya Itu diharapin banget Kayak generasi mas Waktu jaman Evan Nimas Juara Piala EFF Itu udah langsung di Wah ini kita Piala Dunia Piala Dunia Ternyata kan Zong gitu ibaratnya Zong lah ibaratnya Nah ini lu gimana ngeliat itu Amat temen-temen sekalian mungkin pernah Wah kita ini nih kayaknya bisa-bisa bisa gitu Ya Kalo Kami semua ya berjalan aja gitu Jalanannya prosesnya Nanti juga Kan proses gak bakal pengen hati hasil Iya Jalanannya latihan Apa yang disuruh Kan nanti pasti ada seleksi lagi kan Nah ya itu Paling Pokoknya nih Kematin prosesnya Nanti juga kita dapet Insya Allah lah Bener-bener Lawan yang paling susah Yang lu jaga Orangnya deh ya Boleh disebut nama pemainnya gitu Kan lu udah pernah main di AFC Pernah main di AFF Lawan Thailand Lawan Jepang Ya nutabene mereka kan 10 besar dunia bahkan Ya Iran bahkan Iran juga bahkan gitu kan Lu kan kalah 5-0 Tapi lu ngerasain Pemain Iran sih yang susah-susah Yang mana HAPSI Yang itu yang tinggi Yang tinggi terus Yang main di Palma AFC sekarang ya Di Liga Spanyol Kalo Orang-orang Iran gak susah ditebak Asgabat yang susah Tendangannya sekeras itu ya Kenceng banget tangannya tuh Tungkanya bagus-bagus dia Tungkanya bagus-bagus Karena kan lu kalo efek kayak gitu Kan lu harus punya Ini bagus, kuat gitu Sesulit itu waktu itu kemarin Luan Iran itu Ya Bisa dibilang sulit sih Emang beda kelasnya Karena kan ya pertama kali Indonesia ikut AFC lagi kan Setelah sekian lama Terus ketemunya Iran langsung Irang juara Ya nomor satu Asia lah Ya Itu sih Iran sih Hmm Ya 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 Padahal akhirnya Jepang bisa ngalahin Iran nih Itu Harusnya kita bisa ya Ini menarik sih Ya bener-bener ini menarik Dan gue ngeliatnya Pemain-pemain ini mendapatkan Kesempatan yang langka ya Hmm Melawan tim yang ada di final Dua-duanya Iya Iran sama Jepang Kalau Jepang kemarin siap yang susah Pemainnya Kayaknya pemainnya rata-rata aja ya Kalau Jepang ya Cuma yang pemain Cuma keepernya aja kali yang bagus banget ya Ya Kalau Jepangnya semuanya rata bagus Bagus semua Iya Coba ya Dia kan lebih ke organisasi Organisasi Iya Karena gak ada yang menonjol banget gue ngeliatnya Cuma yang Yang lawan lo di U20 mungkin tuh Yang Kidal Si Mizu ya Si Mizu Angkatannya Ardi Oh malah angkatannya diatas lo ya Diangkatannya Runtuboy Lawan Yang waktu Golnya Samuel Di menit-menit akhir Pake powerplay Itu malah angkatnya Itu Mungkin cuma trial atau mungkin ya klub-klub liga duanya Wah lo begadah gak sih? Enggak sih Paling tidur Paling malam paling malam Ya Jam 12 kurang lah Gitu Lo main 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 game gak sih? Main game ada main game Mobile Legends Tapi 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 waktu lo atur? Diatur Kayak misalnya udah terlalu Udah mau ngantuk Orang tidur cepet sih dewa Yang sulit dicari nih Susah susah Karena kan apalagi anak muda sekarang Ya betul Karena generasi lo itu godaan paling berat Ya itu banyak banget macem-macem godaan ya Salah satunya Mobile Legends Mobile Legends Dan udah di DM-in cewek-cewek banyak Waduh Waduh Gimana lo gitu? Di POMNAS Di POMNAS Di POMNAS Abis juara gitu kan Ya yang lain tuh kebagian yang Ntar lagi ngantri sama dewa Ya sekarang secara fisikly Segala macem prestasi Lo gimana? Lo punya pacar ya? Punya? Menjaga perasaan Menjaga perasaan nih Enggak Lo gimana? Cewek-cewek Maksudnya Mereka 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 banyak yang ngajak Ada ga maksud gue yang sampe Ya gila lah Extreme 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 Yang pernah lo Tiba-tiba pas main DMC Cup tuh Oh iya Jogja Tiba-tiba kan Ada yang ngetok kamar hotel saya Kamar Kamar saya di hotel kan Tiba-tiba ada yang ngetok Terus tiba-tiba Gue buka lah Cewek bawa Bunga Bunga apa? Bunga Sama makanan gitu Terus Siapa ini? Terus GoFood kali? Masa buat payeng gunung dua Oh dua orang Dua orang Terus Terus dia buka Cari siapa? Oh engga nih Cari kakak gitu Terus Terus yaudah minta foto Oh? Ada slang lagi manggung Ini cari kakak? Cari saya gitu Terus Oh Oh iya iya Kenapa? Oh minta foto Terus ngasih ini yaudah Ini gokil deh Sampai nembus ke kamar loh Sampai tau loh Engga Emang hotel matahari gitu Oh bukan hotel apa? Oh bukan hotel apa? Oh mendingin Oh berarti mendingin Soalnya men sikap kan Iya men sikap Soalnya bukan TC Sampai nembus kesitu ya Soalnya kan Nggak ada yang tau kan Nomornya mana mana kan Terus Dari kok bisa tau sih ini Itu nanya ke Apa? Resesionis gitu Resesionisnya gaukel juga ya Bocor juga resepsionisnya Gaut juga sih Itu nggak bakal terjadi ke sepak bola sih Iya Sepak bola ringnya berapa itu Gak mungkin Makanya Tiba-tiba kaget Tiba-tiba ada yang Ngetokin terus Ngetokin terus Ngetokin terus Ngetokin terus Siapa nih? Terus pas liat Aku cewek Saya kan sekamar sama Reji Gunawan kan Siapa kok cariin lo kali Terus Yaudah Dia buka aja kan Terus tiba-tiba Maaf nyari siapa ya Terus Cari saya gitu Terus bawain itu Oh yaudah Makasih Terus Yaudah foto Kalau gue mah percaya Kalau dia Gampang Nggak lanjut ya Nggak bungkus Nggak tau yang lain Kalau DM Instagram Gimana? Ada nggak yang aneh-aneh? Eh kita akan ada sesi Bacain DM Instagram Kalau DM Instagram Nggak ada yang aneh-aneh sih Nggak tau sih Nggak tau Deo jarang Jarang ngerespon dulu Gue juga nggak aktif Nggak tau lo aktif banget ya Social media ya Bukan yang tipe yang social media banget kan Masangnya lo harus Nggak maksud gue gini Lo punya manager ga sih? Nggak punya Iya maksud gue Gue langsung bikin managernya aja kan Karena kalau misalnya buat berangkat ke luar negeri Itu karena harus ada agent Agent kayak Waktu itu kan agentnya BBS gue Dari Cina langsung Liu Bin Itu sangat mungkin sih Follower udah berapa sih? 30 ribu 30 ribu Alhamdulillah Udah dikejar gue Oh iya? Udah centang binom Belum Nah gue bikinin ntar Enders tapi udah banyak ya? Ada aja Kontrak bersama Specs 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 udah Berapa tahun? 5 tahun 5 tahun Berarti dari U20 waktu itu ya? Dari Y2000 Di Barakal Team ya? Di Barakal Team Oh udah di iniin lah ya Udah di DP lah gitu Udah di DP lah Udah di jagain Udah di jagain Udah di jagain Dari kompetitor Pasti udah banyak tawaran juga kan Selain dari itu udah ada lah ya Ada aja sih Ada Ya nanya-nanya kan Kalau dia agak lebih Mas gue lebih di manage ininya Oh ngeri sih Ngeri sih Bisa lewat BBS Apalagi kalau nggak Kalau gue kan itu Jangan sampai lo jadi Apa namanya Aliparatnya lo ke Ya ya Jangan sampai lo malah fokus ke Social Media Malah jadi Jadi nggak fokus Ambil positifnya aja gitu Maksud gue Ketika lo bisa manage Dan prestasi lo oke Ya ini Bisa jadi sesuatu Pasti Kalau gue sih malah tertarik Bawa dia ke luar negeri sih Ya ini sih wah Ini sih yang gue pengen Ada lagi pemain Indonesia Karena kan gue punya Maksudnya Beberapa temen-temen Pelatih luar negeri Yang menurut gue Apalagi dengan Depostur D ya Maksud gue gini Kan pemain Indonesia Sedangkan punya kecepatan Ya Tapi kalau dia kan stabil ya Tinggi ada Terus berapa? 178 Bukan Hampir 180 lo Terakhir sih 178 Masih bisa tumbuh lagi Masih Masih bisa tumbuh Iya Lu suka traveling gak sih? Traveling kayak misalnya Jalan ke tempat Apa maksudnya Kayak ke kota Mana gitu Cuma dari ini aja Futsal aja Dari futsal aja sih Gak yang terlalu Suka traveling Tipe rumah lu ya? Paling kalau Cafe? Suka Nongkrom lah Main biliar gak lu? Engga sih Tapi pernah? Tapi pernah Soalnya depan rumah Biliar Oh iya 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 Jati Jati Banyak Banyak yang biliar-biliar Yang ini ya Soalnya masih punya saudara Yang punya biliar Yang punya biliar Jadi ya Kalau diajak main biliar Bisa lah Masih bisa lah ya Kalau misalnya masuk kolong Gak malu-maluin Hahaha Lu ada yang lu masih mau rai gak sih? Selain Ya maksudnya gini Lu juara segala macem Kita bicara personal ya? Ngebanggain orang tua gitu Misalnya Apa nih yang lu pengen lakukan buat orang tua lu? Ya Bikin dia selalu tersenyum aja Setelah Kalau lu ketemu dewa Dia pasti bangga Terus Semangat tuh Kayak seneng aja kalau ngeliat dewa Terus Bangga sama dewa Udah omrohin nyokap? Belum Itu bisa jadi tujuan juga salah satu Itu sih Tujuannya pasti itu Haji lah Wih haji lah gila Jangan nanggung-nanggung Iya jangan nanggung-nanggung Tapi hati itu lama Antriannya Ya kan kalau dia bisa ONA plus? Iya Apalagi kalau ONA plus plus Maksudnya plus plus itu lebih cepet lagi Hahaha Semoga rezeki nya lah Amin Harusnya dengan usia dia yang masih sekarang Dia masih dapet masa Masih 10 tahun lagi Amin Masih dapet lah ya Emang sebenernya pekerjaan impian lu apa? Kalau bukan main futsalnya? Kalau gue boleh Kalau lu gak jadi main futsal Lu jadi apa? Pengen jadi Pemap di negara WES Tapi kayak polisi gitu Oh gitu Tapi lu PDAM kan? PDAM ya sih Udah PDAM ya Udah PDAM ya Certa Bagasasi Certa Bagasasi Bekasi Udah punya gaji bulanan dari PDAM ya? Alhamdulillah Jumlah prestasi itu lah ya? Makan pemain-pemain disitu semua Dari itu dewa Awalnya ikut-ikut latihan aja tuh Terus PDAM ikut turnamen tuh Terus Alhamdulillah dewa juara 2 kali Bawa nama PDAM Dari situlah Berarti nya Firman ya? Firman sih? Udah bukan ya? Bang Hamzah sama Bang Agus Oh sekarang Hamzah sama Agus ya? Iya pas itu Oh udah jadi PGPDAM Udah 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 aman lah udah Berarti lu sempet jadi polisi atau TNI gitu ya? Sempet Kenapa? Kok bisa Kayak Ini aja Keren aja ya? Pake seragam Posturnya dia ada Aplahkan dia juga pas Kibra Oh iya iya Ini kan dari situ kan biasanya kalo Pernah nyoba jalur? Gak pernah Karena kan pas SMA udah Futsal nya udah berprestasi gitu lah Maksudnya udah ada cinjang di futsal aja Ya udah terus aja tekunin futsal Hmm Oke Akhirnya PDAM ya? Iya Luar biasa ya Wawak nih kayaknya kita harus next nya harus Ngobrol-ngobrol banyak lagi nih Boleh Tapi emang gue rencana Rencana Tapi emang gue rencana untuk Bawa lu ke luar negeri? Ada sih Siap tanda tanda kontras Bonzo manajemen Ini udah Enggak Enggak gue Gue yang penting ngarahin aja Ntar daripada diambil amal doang nih Yang nonton ini udah pada siap siap nih Wah Enggak Enggak ada yang punya link sebagus gue Iya Apa linknya emang gue Iya Apalagi lu udah Apa lagi lu udah memberikan contoh Bawa BWS itu yang lu jual terus Gua Yang bawa BWS ke Cina gitu ya Enggak sih Gua gak bawa Gua nganter Oke Sekarang Thank you banget Wa Kebersamaannya Lebih dari setengah jam udah Enggak berasa Dan Seneng banget Nyata Dewa Ngomong mulu Artinya bagus gitu ya Untuk seorang pemain Karena Gimana juga Seorang pemain harus memiliki Kemampuan untuk berbicara depan publik Itu yang kadang-kadang gue gak temuin Di pemain-pemain Sekali lagi makasih Wa Buat temen-temen Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Youtube Channel Score Indonesia Karena kita juga nanti bakal undang lagi ya Temen-temen pemain, pelatih, dan juga mungkin pemilih klub Atau mereka-mereka yang emang Hidup dari futsal Dan juga olahraga-olahraga lain tentunya Oke Gua Donizola Dan Gua Rasatnan Dan Gua Dewa Rizky Pamit Ciao Sampai jumpa